Hai sudah menghasilkan tanah setengah hetar ya Iya sama montor kita jual sapi juga montor jual sapi juga tapi kita bangun rumah juga jual sapi Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di inreusa channel sore hari ini saya akan berbincang dengan Bapak RT dia juga kabarnya salah satu branding sapi yang berhasil dan sukses sampai beli motor beli tanah dan buat rumah coba kita tanya-tanya dengan beliau sebelum itu saya ingatkan jangan lupa minum kopi siapkan kopi kalau ada singkong rebus siapkan singkong rebus sambil minum kopi biarin kita asyik kita nonton video ini sampai selesai jangan lupa like masih barusan pulang kena suasananya hujan lagi sore hari ini dengan PRT siapa Pak Edi Suyadno ini sapi metal ya gini ya Iya ini metal dia masuk metal limusin tapi dia masuk metal yang limusin yang ini sebab dia kalau limusin kan ada tanduk nih ini Hai ah untuk branding ataukah pegemukan ini berarti branding ya branding udah berapa sapi ada lima lima sudah sama anaknya ya berarti sudah berhasil brandingnya Alhamdulillah Alhamdulillah ini sapi kita sendiri atau kagaduh sapi kita sendiri Pak sapi kita sendiri sudah berapa lama ini Pak Pak saya berterna dari tahun 2011 ya tapi kita udah jual adalah lima ekoran sudah jual lima ekor dari anak 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 yang ini yang mana yang yang ini yang sudah bertanduk ya tapi tetapi tanduknya ini bukan kukuruyuk ya hahaha tanduknya bukan kukuruyuk jadi ini sekarang sudah beranak lagi berarti beranak lagi Pak jantan semua itu jantan semua rencana mau digemukin atau bagaimana ini yang anaknya ya tinggal kebutuhannya Pak tinggal kebutuhan ya Wah ini ada penampakan ini Pak PRT satu ini ini anaknya yang yang mana Oh kambing ya jadi ada kandang kambing juga ya ada delapan ekor nah kalau yang ini ini anak yang dari mana ini Pak ini dari babon yang mana penyanyi itu yang agak nanduk yang yang nanduk tadi ya berarti sudah berapa kali ini beranak yang enam kali sudah enam kali verti yang sebelah sana berarti babon yang ini yang ini anak itu juga bukan bukan-bukan beda lagi ya itu dia anaknya bagus Hai jantan semua jantan semua itu kalau dijual itu berapa itu Pak itu ditawar orang udah 25 juta yang mana dua itu 25 juta berarti 12 juta 500 satunya kira-kira kalau saya sendiri yang nawarnya itu 10 juta dua boleh enggak ini PRT hahaha kita tenaga juga capeknya minimal satu tahun baru jual barusan jual kalau sudah satu tahun sudah seperti ini ya awar 15 kemarin tapi tidak saya kasih minta dululah mintanya berapa itu belum belum butuh kalau udah butuh baru kita jual PRT ini dari gajian berarti maka belum butuh ini jadi pakannya apa-apa aja Pak apa media pakannya ini padanya apa daun singkong tepon ini kadang rumput gajan itu iya apa ada fermentasinya enggak enggak ada sama sekali cuman ini semua ya Iya kenapa kok enggak share ke fermentasi atau modalnya enggak ada Pak kita petani biasa jadi apa adanya lah yang ada di kampung ini apa perlu modal juga itu Pak ya perlu juga lah Pak kita biongok biasanya kalau satu rit satu truk 10 ton itu harga 20 eh 2 juta seperti itu enggak kalau dia daun singkong ini sekarang ini kan saya lihat ini daun singkongnya kan langsung murni daun singkong gitu kan Pak PT saya lihat yang di sini nih kan ini daun singkong segitu ini kan daun singkong langsung langsung dikasih apa enggak takut sakit atau apa perut sapinya sudah biasa itu Pak sudah biasa dari kecil Pak Makas makanya daun singkong tepon rumput dari kecil nah jadi ini seharusnya kan disini kan banyak nih Pak RT apa daun-daun singkong ya itu seharusnya itu seharusnya PRT ngarit banyak habis itu fermentasikan kita belum ada mesin cacahnya Pak belum ada mesin cacah ya jadi harapan Bapak untuk mesin cacah itu itu yang belum ada ya belum ada 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 niat beli nggak mesin cacahnya nanti kalau ada rezeki ini baru kita mau tanam jagung nanti kalau ada hasil kita merencananya mau beli mesin cacah biar agak enak biar agak enak ya beli mesin cacah coba ke sini PRT biarin enak PRT ngejelaskan semua dengan saya PRT supaya yang nonton YouTube ini juga dia bisa tahu posisi yang apa peternak-peternak sapi pemula terutama istilah yang untuk ke branding sapinya kan jadi ciri-ciri sapi yang bagus untuk branding sapi ini seperti apa kita kalau menurut saya tapi Pak ya yang pertama kita enggak usah terlalu besar lah apa punya yang standar-standar saja yang penting ke tahun yang beranak kakinya yang agak kokoh itu aja sih kaki yang kokoh itu seperti apa yang agak tidak apa uh biasanya kan ada yang kakinya kurang tegap gini kurang tegap ya dia diagak uh ya iya jadi seperti itu kalau kalau yang ini kaki sapi punya PRT ini sendiri tegap-tegap semua berarti ya enggak ada standar lah standar Iya itu bahpun yang indukan yang agak ada tanduknya itu setiap tahun beranak itu Pak setahun tiap tahun berapa kali sekali aja tapi ya satu kali satu kali ya keren kalau dia langsung beranak dua gitu enggak jadi jadi anak kambing itu tadi penampakan itu tadi berarti bukan anak sapi berarti ya anak kambing kira-kira ini kan begini berarti ini sekarang kan sudah usim penghujan nih apa enggak khawatir kalau kita ngambil seperti dari daun singkongnya sendiri untuk pakan untuk sapi ini sendiri enggak papa Pak biasa kita dari apa dari dulu kita kasih makan daun singkong enggak papa walaupun dia basah walaupun dia basah enggak papa berarti sudah terbiasa betul terbiasa dari kecil itu ya jadi kalau ini nanti rencana usia 11 12 ini satu tahun dulu ya tahun barusan bisa dijual kalau enggak enggak dijual belum tapi tergantung kebutuhan Pak kalau kita apa butuh apa macam beli tanah apa beli yang kemarin itu kata Pak RT kan sudah pernah jual nih ya yang sudah pernah jual kira-kira untuk kebutuhan apa aja itu kemarin itu kita untuk beli tanah Pak beli tanah iya yang dijual berapa sapi waktu itu tiga ekor tiga ekor dapat tanah berapa dapat tanah setengah etar Alhamdulillah jadi sudah ngerasa merasa keberhasilan dari breeding sapi tanah setengah etar hasil ya itu selama berapa lama itu PRD ya kita kalau satu tahun beranaknya satu kali Pak tapi kita tiap tahun jual tiap tahun jual jadi enggak pernah diinikan lagi enggak kenapa kok enggak ditambah lagi ini masih luas nih kesananya ke sana masih luas modalnya Pak Nen nunggu ini beranak lagi baru jadi nunggu beranak lagi lima tahun lagi udah penuh nanti Insyaallah tapi amin 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 jadi ada rencana lima tahun ke depan akan lebih banyak lagi sapi-sapi yang ada ya berarti cita-cita yang luhur cita-cita yang luar biasa Pak RT semoga terkabul dan diijabah doa PRT doa apa namanya ini harapan-harapan dan cita-cita PRT kalau sudah banyak sapi ini masih mau jadi RT enggak ini berdeh hahaha tergantung masyarakat Pak jadi tergantung masyarakat kok bisa tergantung masyarakat verde ya tergantung masyarakat bila masih diamanakan sama masyarakat kita pun siap tidak juga enggak apa-apa gitu walaupun sudah banyak sapi walaupun sudah banyak jadi nanti kalau orang nanya PRT mana PRT sapi gitu hahaha jadi ada cita-cita lain enggak kalau ini sudah berhasil nanti ada Pak apa cita-citanya kandang ini kita rubah dijadikan apa yang yang agak besar sapinya biar agak jenak lah begitu ya kalau sekarang ini masih kurang tuh seharusnya kan seperti lalat ke masih banyak nih seharusnya kan enggak lalat ini harus ini berpengaruh juga dengan sapi aturan kalau dia enggak ada lalat sapi kan matanya enak habis itu dia apa namanya nyaman jadi sapinya sapinya bisa gemuk PRT Iya sebab sapi nih musuhnya itu cuman lalat sama apa namanya nyamuk kira-kira ini sering disemprot enggak Pak kadang satu minggu satu kali disemprot setengah bulan satu kali enggak pastilah enggak pasti ya tergantung lalatnya banyak dan tidaknya itu berarti tidak di tidak ada tuh ini jadwal ini jadwal ini yang tidak ada nah ini kan bahasanya Pak ya kita akan kasih makan juga enggak apa-apa ini Pak mau juga dia makan mau juga Hai apakah kena dia saking lapar atau bagaimana PRT biasa ini Pak yang enggak lap-lap besok kayak gini tuh makannya banyak Pak Iya kalau sapi model seperti ini emang seperti turakus ya jadi dia ini enggak milih-milih berarti ya di embat-embatnya aja berarti kambing itu ada berapa ekor yang sebelah sana 8 8 juga berarti kalau butuh duit kecil itu berarti jual kambing ya itu kecil maka macam kondangan kalau nggak ada kerja kita jual kambing yang kita jual kambing pernah enggak jual sapi kena untuk kondangan belum pernah ya baiklah jadi hasil hasil PRT selama branding sini PT berarti hasilnya itu sudah menghasilkan tanah setengah hetar ya Iya sama montor kita jual sapi juga montor jual sapi juga tapi kita bangun rumah juga jual sapi Pak bangun rumah juga jual sapi serius ini beri serius berarti PRT ini beternak ini sudah sudah berapa lama sih PRT mulai tahun 2011 dari 2011 itu awalnya pelihara sapi orang Mbak awalnya gaduh ya aduh terus dapat satu kita kembang-kembangkan Alhamdulillah ini yang dikandang ada lima ekor udah kita jual tiga luar biasa Terima kasih banyak PRT Oke kira-kira saran-saran apa yang harus dikasih ke penonton-penonton ini PRT bagi peternak jangan jangan lupa pokoknya semangat terus pantang mundur usaha tidak akan mengkhianati hasil Joss mantap mantap gitu ya salam ngarit salam ngarit baiklah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai